Hai ini gimana ceritanya pakai masker dagang keling-keling di komplek ini makanan akan panjikan kalau bangun kenal adalah pemerintah di salah satu media sorot desa ini gimana ceritanya sampai bawa-bawa mainan seperti ini hai 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 Terima kasih telah menonton! Ayo saya sangat paham deh saya kasih aja ke anak itu saya kasih kayak kenali Bang kumis nah ternyata iya juga ini gimana ceritanya pakai masker dagang keliling-keliling di komplek ini Mas jadi kalau masker itu memang semua kalangan harus pakai baku mes sekarang ini harus siapapun anak kopi diri kan nggak mengenal siapa-siapa siapanya bisa kena saya makanya tahu waspada saya apalagi saya sering banyak temu orang di lapangan nah terus ngomong-ngomong nih karena Kang Panjikan kalau bangku mes kenal adalah pemerintah di salah satu media sorot desa ini gimana ceritanya sampai bawa-bawa mainan seperti ini ekonomi baku mes ekonomi kan lagi sorot sekarang pemberitaan juga waktuan-waktuan kan sekarang saya liburkan nggak usah keliling dulu terpaksa saya beginilah itu bagus nah bicara ekonomi nih sampai Mas ini menjual mainan buat anak-anak ini kan untuk keliling-keliling Mas gimana sih kondisi ekonomi biasanya kan mungkin mungkin omsetnya gimana nih ceritanya nih kalau sekarang ini kebanyakan orang kan di rumah Indonesia ini keluhan dari yang saya temui di rumah sehingga penghasilan mereka juga tersendat banyak yang tersendat makanya ini dari ini sudah ya cukup makan doang kalau dulu bisa nabung nih sekarang yang cukup bisa makan aja Alhamdulillah Nah itu nah pesan untuk pemerintah nih di saat Corona dipak khususnya Pandeglang masih merajalalah bahkan dapat informasi ini akan diperpanjang nih masalah PPKM di Pandeglang ini menurut informasi untuk pesan kepada pemerintah agar warga sendiri ekonominya tetap jalan kesehatan pun terjaga gimana Mas jadi saya setuju kalau terkait dengan bagaimana pembatasan untuk tidak banyak keluar rumah ya saya setuju karena mengurangi penyebaran daripada COVID-19 tapi juga pemerintah punya cara strategi bagaimana agar ekonomi mereka tetap berjalan itu jadi di dua sisi memang agak sulit ini di dua sisinya harus dilakukan oleh pemerintah ekonominya juga tetap harus bagaimana bisa upaya berjalan pendanggulangan COVID-19 juga berjalan itu upaya pemerintah seharusnya tuh rame-rame-rame Alhamdulillah udah 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 coba nggak bisa udah abisnya coba coba lihat nah ini bahasa Pak Cilok Mas bahwa Oke dan Cilok ini mas mohon tanya Mas ya Mas nama siapa Mas dari dari Pelabuhan Ratu jauh-jauh ke Pandeglang udah lama mas berarti sebelum PPKM akan udah jualan kan ya Nah menurut Akang nih setelah PPKM dan sebelum PPKM setnya gimana Mas di saat PPKM itu sepi parame Mas sepi nah Mas ini ada bosnya enggak Oh berarti masih cuma keliling Mas ya Oke sehari Mas dapat berapa Mas untungnya buat emas tuh setelah dipotong yang setor ke bos ini 100.000 masih lumayan ya punya istri Wah untuk seorang bujangan masih mantap nah oke mau cari gadis apa janda eh loh soalnya dipandai yang banyak janda sekarang Mas ya oke Mas selamat klilik Mas semoga bisa mencubi saya harap baru dapat untuk balik lagi Mas bye-bye ya yo oh Terima kasih sudah menonton!